Untuk daerah tersebut dan tentunya bagaimana kebersamaan dengan Partai Demokrat. Ini juga penting karena kami ingin punya peran. Bukan hanya sekedar mengusung, bukan hanya menyerahkan rekomendasi, tapi peran apa yang bisa dihadirkan bersama-sama untuk menyukseskan program kebijakan 5 tahun mendatang. Kalau mereka incumbent tentunya program keberlanjutan apa yang bisa dikerjakan bersama. Dan di sini kami mengolahnya dengan cermat. Melihat hasil survei, mendengarkan masukan dari jajaran kami di lapangan. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota sehingga bulat setelah ditelaah dengan baik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa sampai dengan untuk pemilihan gubernur itu juga dikonsultasikan kepada ketua majelis tinggi partai. Jadi ada blessing tentunya dari Bapak SBY. Nah, kalau kemudian nanti daerah lain tiba-tiba bukan incumbent, dia juga pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya dan serupa bahwa kami melihat faktor-faktor yang sudah saya jelaskan tadi. Terkait dengan Banten, ini juga masih sangat cair. Saya tahu masing-masing kandidat, saya ulangi masing-masing yang ingin menjadi kandidat sudah berikhtiar dengan segala strateginya. Termasuk tentunya ada sejumlah kadar utama demokrat yang juga sedang mencari peluang. Peluang yang saya sampaikan, cek elektabilitasnya bagaimana. Ada beberapa mantan kepala daerah yang juga adalah kader utama partai demokrat. Kemudian cek kesiapan yang lain-lain. Ada nggak partai-partai lain juga memberikan dukungan yang serupa? Tiketnya bagaimana? Logistiknya bagaimana? Jadi harus realistis. Kami ingin, kami senang, kami bangga kalau punya kader-kader utama menjadi calon-calon gubernur, calon wakil gubernur. Tapi saya selalu menyampaikan kepada mereka, kita harus benar-benar realistis. Jangan hanya bermodal semangat, tetapi juga harus bermodalkan kesiapan-kesiapan lainnya. Yang terakhir, Mbak Ayu. Pertanyaannya spesifik tadi, apakah sudah ada permintaan khusus tentang Mas Kaisang begitu ya kepada Partai Demokrat? Belum ada, belum ada. Saya beberapa kali dalam diskusi dengan rekan-rekan politisi termasuk juga partai-partai yang tergabung dalam KEM. Kita prinsipnya masih terus melakukan survei, survei-survei internal, penelahan di lapangan dan belum ada keputusan-keputusan yang sangat final terkait dengan sejumlah daerah yang tadi disebutkan. Apakah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Sedangkan, kalaupun sudah ada tentu pasti akan kami sampaikan. Yang jelas, Demokrat ingin sukses dalam pilkada ini. Kita ingin mendukung kader-kader termasuk tokoh-tokoh yang memiliki kans terbaik untuk menang. Selebihnya kami ingin berperan lebih baik lagi di pemerintahan, bukan hanya di pemerintahan pusat, tetapi juga pemerintahan daerah lima tahun mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.